dan jika saja Indonesia berada di radar up ini juga cukup berhujudkan karena di pertandingan pertama tadi Filipina mampu menahan sering imbang Laos 2-2 jika saja tadi Laos mampu menaklukkan Filipina tentu perhitungannya akan menjadi lebih baik karena jika Laos berada di peringkat ketiga tentu Indonesia berhitung dengan Laos yang di kalahkan 4-0 namun dengan seringnya tentu saja Indonesia harus mampu mengalahkan Korea di pertandingan ini Kim Shin bagus sekali Kim Shin kepada Hwang Hee Chan Kim Jong Min kurang cermat ada Ilhamudin bagus sekali Muhammad Fatur Rahman membentur badan tadi Argianto maksudnya kepada Evan Dimas oh dipotong oleh muklesan ini masih muklesan ini masih muklesan ini segera dia berbahaya serangan-serangan dan dilakukan para pemain Indonesia Kim Shin dengan Tumi tadi ada Hargianto masih Hargianto Hargianto mukles hadirin bagus sekali masuk kepada Ilham ada Kim Shin Hargianto masih Hargianto dikerubungi oleh Kim Jong Min masih Hargianto turun ke bawah tadi oh apa yang terjadi pemirsa nampaknya sebuah nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Hargianto terhadap Choi ini adalah mentalitas yang harus ditunjukkan oleh para pemain Indonesia bekerja keras memburu bola jual satu lawan satu dan dilihat betul ada hasilnya ada dua peluang yang dimiliki oleh Indonesia kita lihat ini adalah pergerakan Hargianto pantang menyerah dibutuhkan dua pemain untuk menghentikan seorang Hargianto dan tidak menyerah tidak pernah menyerah tidak pernah menyerah kita lihat pemirsa bagaimana peluang yang sangat bagus namun sayang tidak berhasil diselesaikan dengan baik oleh pemain Indonesia tadi Maldini yang kita lihat mencoba berduel melawan penjaga gawang dari Laitayu maliru jemang muserangan Zulfiandi pada Evan Dimas kurang cermat umpan dari Evan Dimas masih kuasa bola Hargianto Muhammad Fatur Rahman masih Fatur Rahman Hargianto pada depan dia ada Ilhamuddin Armarin Ilhamuddin masuk ke kotak penalti masih Ilhamuddin Armarin ke kotak penalti berbahaya oh Evan Dimas terbaru menyerah dengan gol yang sangat cantik sangat cantik Indonesia mencetak satu gol kita lihat selebrasi di stadion utama gol begitu luar biasa begitu hekel gol Indonesia nomor 6 Evan Dimas ini adalah prosesnya bagaimana kita lihat Ilhamuddin bola repas dan kemudian Evan Dimas berada dalam posisi yang tepat saat yang tepat dan eksiksi yang begitu sempurna Evan Dimas racing yang sangat cantik dari Evan Dimas berhasil diselesaikan menusuk kanan gawang dari Litai Huy Indonesia sementara unggul 1-0 kita lihat pemirsa sujud syukur yang selalu dilakukan para pemain Indonesia nampak berdoa Evan Dimas Dharmono oh serangan balik berbahaya apa yang terjadi pemirsa penanti wasib Muhammad Ridwan Muhammad Amirul Izwan dari Malaysia menunjuk titik putih ya jelas memang sebuah pelanggaran bu ya sebuah keputusan yang terlalu cerobor yang dilakukan oleh Hansamu kita lihat menghentikan nomor punggung 24 Le Jong Win Hansamu yang sebelumnya tampil begitu bagus begitu tenang sekarang melakukan sebuah pelanggaran yang kita harapkan kemudian tidak berbuat petaka untuk Indonesia terlambat tadi keputusan dari Hansamu untuk melakukan sliding sehingga memotong laju dari Kim Shin sehingga membuat wasib Muhammad Izwan dari Malaysia Muhammad Amirul Izwan dari Malaysia menunjuk titik putih siapa yang akan lakukan ini lah penjel gawang Rafi Murdianto oh nampaknya Seul Taesu yang akan melakukan tendangan penalti ini lah Seul Taesu gelandang menyerang dari Korea Selatan akan lakukan mudah saja pemirsa di pojok kiri gawang dari Rafi Murdianto membuat skor berimbang menjadi 1-1 nampaknya kecewaan dari Rafi Murdianto dingin sekali bu ya kita lihat sebenarnya bergerakan dari Rafi Murdianto sudah cepat dia menghanti bayi arahnya sudah tepat tapi memang laju bola sangat cepat dan kalau kita tahu bagaimana menang Seul Taesu adalah eksekutor penalti utama dari kubu Korea Selatan ini adalah gol kedua yang dia ciptakan untuk Korea Selatan gol pertama dia ciptakan ke gawang Filipina juga dari titik penalti Seul Taesu menciptakan gol penyama kedudukan 1-1 Indonesia Korea di babak kualifikasi dialah Asia Under 19 di bawah usia 19 tahun mudah buat penjaga kawang Rafi Murdianto kutu gede di blok tadi oleh Sim Ji Hyuk ini adalah Sim Ji Hyuk nampaknya Korea Selatan sebagai pemegang rekor 12 kali juara harus bertempur mati-matian dengan anak-anak Garuda Muda Indonesia untuk bisa mengalahkan Indonesia di Stadion Belora Bung Karno ini karena nampaknya Indonesia Garuda-Garuda Muda Indonesia tidak gentar terus melakukan tekanan Indonesia Moklis Hadining Tadi Caya Jahun ada putu gede nampaknya terjadi pelanggaran dilakukan kartu kuning kartu kuning buat Moklis Hadining saya pulang striker yang turun jauh ke belakang melanggar tadi Lee Gwang Hyuk Lee Gwang Hyuk gelandang asal Korea Selatan yang bermain sangat mobile indah berputar dari kiri ke kanan ke tengah ke belakang mempunyai stamina yang sangat bagus para pemain Korea Selatan dan tentu saja Indonesia harus hati-hati tendangan gawang ini atau masuk tendangan bebas ini tentu saja sangat berbahaya karena pemain Korea mempunyai tubuh yang sangat tinggi Seol Tae-Soo akan melakukan tendangan bebas menumpuk para pemain Korea Selatan di Kota Penalti Indonesia lakukan sudah sel Tae-Soo ada Hargianto disitu bukan sebuah pelanggaran nampaknya Kim Shin langsung ke depan masuknya kepada Hwang Hyichan bukan sebuah pelanggaran Zulfiandi kepada Ilhamuddin Armain oh terlalu pendek tadi umpannya Zulfiandi masih Zulfiandi ah kurang cermat umpan Zulfiandi kepada Ilham dipotong tadi umpan kepada Wang Hyichan oleh Muhammad Fatur Rahman Hargianto Indonesia untuk melakukan umpan dari kaki ke kaki lebar ke dalam Kim Jong Min pada Kim Shin oh pelanggaran dilakukan oleh Hansamu Yama Pranata Muhammad Sahrul Kurniawan Wang Hyichan Kim Shin dibuang dibuang tadi oleh Putu Gede ada Muhammad Sahrul Argyanto Muklis Hadining masih Muklis ke kanan dia ada Maldini Pali masih Maldini Pali berhasil melewati oh pelanggaran yang sangat keras dilakukan oleh Choi Jehun terhadap Maldini Pali kartu kuning dari Wasid Muhammad Amirul Izzwan dari Malaysia Kartu kuning Kartu kuning yang pantas untuk seorang Choi Jehun bagaimana dia melakukan tekel yang begitu keras pada seorang Maldini kita lihat Maldini sudah leluasa sudah lepas sebenarnya keputusan yang tepat dari Wasid Muhammad Amirul dari Malaysia kondisi lapangan yang tergenap mengagak menyulitkan dengan Indonesia dan juga tentu Korea Selatan karena mereka adalah dua tim yang karakternya lebih pada umpan 1-2 bola-bola pendek dan bukan bola-bola atas sehingga laju bola terlambat membuat antisipasi kebenaran refleks juga menjadi terganggu kenapa Evan Imas akan lakukan senangan bebas langsung ke mulut gawang berbahaya datangnya mudah buat penjaga gawang Li Tai Hui penyelitai Hui penyelitai gawang berpostur 188 cm nampak Muklis Hadini saya pula striker Indonesia bagus sekali Han Samo Muhammad Sahul Kurniawan ada Hargianto masih Hargianto bertempur mati-matian Hargianto serangan balik dari Korea mentah di kaki Muhammad Fatur Rahman kepada Ilhamuddin masih Ilhamuddin berduel dia dengan Kim Jong-Min Ilhamuddin oh pelanggaran dilakukan Kim Jong-Min terhadap Ilhamuddin masih Kim Ilhamuddin mentah di kaki Li Song-Yong Wang Hee-chan berduel dia dengan Muhammad Fatur Rahman ada Zulfiandi terkenang tadi terkenang tadi berhenti di genangan air Li Guang-Hyuk Muklis Hadini ke kanan ada Maldini Pali masih Maldini Pali kepada Evan Nimas Darmono masih Evan Nimas masih Evan Nimas cantik sekali otak penanti hampir saja Muklis Hadini Sepula ya kita lihat bagaimana Muklis Hadini mendapatkan peluang yang begitu bagus sayang dari tendangan terbangnya terlalu tinggi tapi ini memang yang dibutuhkan bola atas bola krosek Evan Nimas begitu yakin begitu percaya di kaki kiri angkat dan sayang sekali lebih bagus kalau mungkin harusnya sundulan tadi Bung agak lebih terarah sontekan dari Muklis Hadini di atas Mister Gawang dari Li Tai Hui tendangan Gawang buat Korea Li Tai Hui lakukan sudah jatuh di kepala Ilhamuddin Armain Li Song Yam patin kesebelasan Korea Selatan langsung ke depan kepada Tae Su ada Kim Shin masih Kim Shin kerjasama maksudnya kepada Tae Su Zulfiandi Evan Nimas ada Muhammad Fatur Rahman oh berhenti di genangan air tadi disundul kembali langgaran dilakukan oleh Huang Hichan terhadap Muhammad Sahrul Kurnia ini lah Huang Hichan striker yang mencetakkan hat-trick ke gawang Laos maksudnya ke gawang Filipina di pertandingan pertama kita lihat pemirsa betul kaki yang sangat tinggi dari Huang Hichan Huang Hichan Hargianto Evan Nimas Darmono Maldini Pali berebut bola dia bagus sekali Maldini Pali masih Maldini masih Maldini Hargianto masih Hargianto cantik sekali Hargianto ke depan masuknya kepada Muklis Hargianto ah pelanggaran kembali dinyatakan oleh Muhammad Muhammad wasit Muhammad Amirul Izwar dan kartu kuning nampaknya diberikan wasit dari Malaysia ini untuk Muhammad Hargianto meskipun di bawah hujan yang sangat lebat namun kedua kesebelasan masih tetap bermain dengan tempo yang sangat cepat nampak kekesalan terlihat dari wajah Muhammad Hargianto pernah nampaknya Ligong Hukri melanggar sebetulnya terhadap Hargianto Evan Dimas langgaran dilakukan oleh Sol Teosu terhadap Evan Dimas Darmono cukup keras burung pertandingan ini Bung ya kalau kita lihat bagaimana Hargianto mendapatkan pengawalan kemudian ada refleks ada respon yang protes yang berlebih kemudian mendapatkan kartu kuning kita lihat ini dari belakang sangat menyulitkan dengan wasit obvious keempatnya Subir Singh dari Singapura tadi dan nampaknya wasit dari Malaysia ini memerintahkan para pemain untuk keluar lapangan di menit ke 42 menit ke 42 wasit Amirul Izzwan menyatakan pertandingan ini dihentikan sementara pada menit ke 42 nampak diskusi antara wasit Amirul Izzwan dari Malaysia dengan Ansamo tadi bola untuk Indonesia ada Muhammad Fatur Rahman skor sementara adalah satu-satu nampak menghadapi bola wasit Muhammad Izzwan telah meniup peluih tanda dibolai pertandingan Argianto Zulfiani ada Evan Dimas Putu Gede Argianto lagi masih Argianto ada Putu Gede masuknya kepada penjaga masuknya kepada Muhammad Mukles Ning Hadisekullah namun lebih dekat kepada penjaga gawang Li Songwon yang mengantikan posisi dari Li Taihui yang nampak jadi nilai oleh pelatih Sang Ho seringkali aksinya membahayakan gawang dari Korea Selatan sendiri sehingga harus diganti oleh penjaga gawang Li Songwon berhubung yang di Berhubung dan berhubung Evan Dimas Dharmono berhasil merebut bola dari Taisu ke kanan dia ada Maldini Pali ada Zulfiandi Mukles Adini Saifullah masih Mukles masih Mukles Aumpang terobosan maksudnya kepada Ilhamuddin Argyanto Zulfiandi Muhammad Sahrul Ansamuyama Pranata langsung ke depan maksudnya kepada Ilhamuddin Armaen namun mentah di kaki Kim Jong-min maksudnya kepada Huang Hichan tadi Kim Sin namun ada Ansamuyama Pranata yang mampu membaca arah bola dengan baik Kim Jong-min kepada Kim Sin Kim Jong-min Masih Kim Jong-min langsung ke kotak penalti barbahaya datangnya ada Lee Shinggu Hyuk Masih Lee Shinggu Hyuk dibuang tadi oleh Putu Gede bagus sekali Putu Gede Shinggu Hyuk tadi kurang berhasil tidak berhasil melewati Putu Gede Raffi Murdianto Tenang saja penjaga gawang Lee Shingwon Lee Shingwon langsung ke depan maksudnya kepada Lee Geng Hyuk Ada Ilhamuddin masih Ilhamuddin nampaknya terlebih dahulu berada dalam posisi offset Ilhamuddin Armaen Wasit atau asisten Wasit A2 Ahmed Muhammad Syed kita lihat pun bisa asisten wasit 2 telah menyatakan Ilhamuddin Armaen telah berada dalam posisi offset penjaga gawang Lee Shingwon akan lakukan tendangan bebas lakukan jauh ke depan pelanggaran dilakukan oleh Putu Gede terhadap Shin Ji Hyuk ya nampak tidak senang tadi ini jelas pelanggaran yang dilakukan oleh Putu Gede bagaimana dia melembat terlalu tinggi tadi Shin Ji Hyuk dilanggar dengan keras lumayan keras tadi oleh Putu Gede Juni Antara tenangan bebas Kaisu akan lakukan situasi yang berbahaya buat Indonesia karena bisa saja langsung diangkat ke kotak penalti nampak Kapten Lee Shingwon Lee Shingyum juga berada di kotak penalti masih Kaisu lakukan sudah ke kotak penalti datang yang berbahaya dituju tadi oleh Raffi Murdianto Gwang Hyuk masih Gwang Hyuk langsung ke kotak penalti Ahoy hampir saja Wang Hychan tadi mampu mencapai bola untung saja wasit telah menyatakan hal tersebut oh nampaknya kita lihat Pemirsa bagaimana tojokan yang dilakukan Raffi Murdianto ya di sini yang terlihat adalah sebuah pelanggaran memang dilakukan kepada penjagaan Raffi Murdianto tapi antisipasi bola-bola atas seperti ini harus memang sudah dilakukan dari awal pada Korea Selatia Ilhamudin Armai berebut bola dengan Kim Jong-min tadi nampak mengejar Eyapan Dimas Darmono Muhammad Fatur Rahman langsung ke kotak penalti berbahaya datangnya masuk ke Pemirsa Maldini hampir saja kita lihat Pemirsa nampaknya belum terjadi kok kita akan lihat melakukan proses tempatnya mukul saling yang saya pulang hanya mana Pemirsa kita lihat Pemirsa putihkan Raffi Murdianto kok memang belum mencapai pelewati garis tengah bum ya kita lihat lebih detail lagi bagaimana posisinya tipis memang Zulfi Andi langsung ke depan dibuang tadi oleh Piongang Muhammad Sahrul Kurniawan dan Pemirsa bersamaan dengan itu Wasid Muhammad Amirul Izzwan telah meniupluit panjangnya tanda pandangan babak pertama telah berakhir kita lihat Pemirsa bagaimana tendangan tadi Hargianto belum melewati garis gawang belum melewati garis gawang sehingga belum terjadi gol ya karena memang dalam regulasi ketika dikatakan gol ketika seluruh bola masuk ke dalam dan ini hanya separoh yang masuk ke dalam jadi ini memang kebetulan yang sangat tepat sangat jeli dari asisten Wasid tadi dengan demikian Pemirsa babak pertama berakhir 1-1 antara Indonesia dan Korea dan kami akan kembali studio bersama Bung Ibnu Jamil dan juga Bung Titis Widiat Mokong ya Pemirsa nampak penjaga gawang Rafi Murdianto maksitab mengawal gawang Indonesia di babak kedua ini pertandingan babak kedua akan segera dimulai nampak wasid Amirul Izzwan dari Malaysia masih menunggu Pertandingan akan segera dimulai ya Pemirsa pertandingan baru saja dimulai Korea dengan kostum putih-putih dan Indonesia kostum merah-merah telah memulai pertandingan dimana skor Masitab imbang 1-1 dimana NON Indonesia tadi terlebih dahulu unggul lewat gol Evan Dimas di menit ke-30 kemudian disamakan lewat gol penalti Seoul Teosu di menit ke-33 dengan demikian skor Masitab imbang 1-1 pada pertandingan babak kualifikasi grup G Piala Asia di bawah usia 19 tahun dan sampai saat ini Indonesia masih berada dalam posisi runner-up atau 5 runner-up grup terbaik sedangkan runner-up terbaiknya masih ditempati oleh Korea Utara Australia Uzbekistan China dan Indonesia berada dalam posisi ke-5 Arab Saudi ke-6 Yemen ke-7 Bangladesh ke-8 serta Palestina di urutan ke-9 dengan demikian Indonesia masih mempunyai peluang yang cukup bagus jika saja bisa atau mampu mengalahkan Korea di pertandingan ini Hwang Hee-chan Korea melakukan tekanan Hwang Hyuk dibuang tadi oleh Hargianto Hwang Hyuk Hwang Hyuk masih Hwang Hyuk langsung ke-9 terbang dituju tadi oleh penjaga keuang Rafi Murdianto Ivan Dimas Dharmono masih Evan Dimas cantik sekali Evan Hargianto berbahaya Hargianto Evan Dimas Dharmono umpan langsung ke kiri ada Hwang Hyuk berbahaya dipotong tadi oleh Lee Seung-yeon berhasil selamat Gawang Korea Selatan kepada Ilham Udin sayang tadi kembali Ilham Udin kontrol bola tidak terlalu bagus kemudian eksekusi tidak terlalu bagus Sim Gi Hyuk kurang cermat kurang sempurna tadi bola yang maksudnya diberikan kepada Hwang Hyuk Hwang Hyuk Hwang Hyuk dibuang tadi oleh Hansamu masih Evan Dimas Evan Dimas Dharmono sliding yang sangat cantik maksudnya tapi ada peonggang telah melakukan pelanggaran di nilai wasit dari Malaysia Zulfiandi melebar dia ada putu geden Evan Dimas oh berhasil diselamatkan oleh Malini Pali masih Malini berputar-putar dia berhasil melewati Takmin Yu masih Malini Pali masih Malini ke tengah dia Evan Dimas go 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 2-1 go for Indonesia by player number 6 Evan Dimas Barmono kita lihat bagaimana sebuah kombinasi segitiga yang sangat bagus Evan Dimas diberikan pada Maldini Pali ini Maldini Pali mau jauh ke dalam melewati satu peman belakang dari Korea Selatan umpan tarik Maldini Evan Dimas kembali menyambutkan kaki kiri Evan Dimas 2 gol dalam pertandingan kali ini luar biasa Evan Dimas gol yang sangat cantik tadi dari Evan Dimas terbaru 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 Terima kasih telah menonton 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 Tentangkan Zulfi Andi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentangkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 2-1 Zulfi Andi Terima kasih telah menonton 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 Dan Mirul Izuan dari Malaysia Kita lihat pemirsa dalam tayangan ulang Bagaimana Oh sebetulnya tidak beranggaran Bu Masih 50-50 saya pikir Bagaimana sebenarnya tidak ada tarikan memang Yang dilakukan oleh Maldini Pali Kali ini keputusan dari Wasid asal Malaysia ini perlu dikoreksi Fatur Rahman bagus sekali Fatur Rahman Masih Fatur Rahman Umat rempahkan pada Mukles Masih Mukles Mukles Mentah tadi sekarang Wang Kyuk Kepada Wang Hichan Berbahaya Oh Apa yang terjadi pemirsa Nampaknya pelanggaran tadi Dilakukan oleh Muhammad Sahrul Kurniawan Terhadap Wang Hichan Tentu saja yang sangat berbahaya Karena terjadi di mulut gawang Sangat berbahaya Bu Ini adalah sebuah skema serangan balik Yang memang cukup berbahaya tadi Gerakan yang dilakukan oleh Hang Kuenchen Memang nomor punggu 11 Berkali-kali dia merepotkan pertahanan dari Indonesia Memang harus dihentikan memang tidak ada pilihan lain tadi Sahrul Kurniawan Harus mendapatkan kartu kuning Tapi ini adalah keputusan yang paling rasional Karena posisi dari Wang Hichan Sangat berbahaya Sangat bisa mengancam gawang dari Indonesia Tentu saja di situasi yang berbahaya Tentu saja di situasi yang berbahaya Karena terjadi tepat di mulut gawang Raffi Murdianto 20 meter jarak Antara bola dengan gawang El Teosu Masih bersiap tanpa Huang Hichan Ada Pak Mingyu Dan dikirit wasit memberi keperingatan kepada dua pemain Putu Gede dan juga Huang Hichan Masih terjadi kelas Kembali wasit Dari Malaysia memperingati para pemain Agar lebih sportif Ada Sim Ji Hyuk Dan juga Sol Teesu Tentu saja sangat berbahaya Sol Teesu berbahaya Membentur pagar petis pemain Indonesia Tentangan dari Sim Ji Hyuk tadi Bu Ya kita lihat bagaimana posisi dari Sim Ji Hyuk Arahnya sudah betul Tapi kemudian membentur pemain belakang dari Indonesia Kita lihat Ya Mengenai nomor punggung 16 Hansamu Tentangan penjurung Sim Ji Hyuk Akan lakukan Lakukan sudah kekotak benar-benar di berbahaya Di Tiju tadi Oh nampaknya kembali terjadi Tentangan penjurung Menyentuh kaki dari Tangan dari Raffi Murdianto Inilah Lee Seung Young Kapten kesebelasan Centerback yang ikut memaju ke depan Bantu tendangan penjurung Kembali lakukan sudah Berbahaya datangnya Ada Ilhamuddin Armai tadi di depan Kembali Sim Ji Hyuk Kuasai bola Langsung kekotak penalti Langsung kekotak penalti Ini masih unggul 21 Oh nampaknya pemain korea selatan pun Korea selatan pun yang mempunyai reputasi dunia Sebagai peserta Piala dunia di bawah 20 tahun kemarin di Turki Demas berhasil maju ke quarter Quarter final Namun melawan Indonesia Mereka tetap Mereka tetap Merasa gugup Karena Indonesia Atau anak Atau Garuda-Garuda muda Indonesia Mampu tampil Percaya diri Dibuang tadi oleh Sim Ji Hyuk Ada Gwang Hyuk Lenggaran dilakukan Hargianto terhadap Gwang Hyuk Terlihat Lumayan panas bu pertandingan ini bu Ya tapi di luar itu bagaimana Para dua gelandang bertahan Salah satu adalah Hargianto Tampil luar biasa Determinasi begitu tinggi Ikut membantu pertahanan Tapi juga ikut membantu menyerang Ditambah seorang Julfi Andi Membuat lini tengah Indonesia Begitu solid Begitu kokoh Barisan belakang juga Begitu kuat Lembar ke dalam Bagus sekali ditinju tadi Dengan bebas dari Kim Jong Min Langsung ke puluh gawang Ditinju tadi oleh penjaga gawang Rafi Murdianto Lembar ke dalam buat Korea Lee Gwang Hyuk Langsung ke puluh gawang Berbahaya datangnya Ada Hamsamu tadi Mukhlis Berbutuhan dengan Piongang Masih Piongang Masih Piongang Ke belakang jauh dia Kepada Lee Siong Won Masih Lee Siong Won Ada Muhammad Fatur Rahman Ilhamuddin Armain Masih Ilhamuddin Armain Masih Ilham Berputar-putar dia Cantik sekali Ilham Masih Ilhamuddin Armain Masih Ilham Maksudnya kepada Hadining Zulfiandi Langsung dia ke kanan Ada Maldini Pali Cantik sekali Maldini Pali Berebut bola dari Pak Minyu Langsung angkat ke puluh gawang Haini 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 Mudah buat penjaga gawang Di Siong Won Penama bola tadi Atau sentuhan dari Mukhlis Hadining Saya pula tidak terlalu keras Ya ini sebuah peluang yang sangat baik Dimiliki oleh Mukhlis Peluang terbaik yang dimiliki Mukhlis Tapi umpan yang sangat cantik Tadi diberikan oleh Maldini Pali Sangat baik penampilan Maldini Pali Di bawah kedua Jauh lebih baik ditunjukkan Dibanding di bawah pertama Seltesu Lagi hilang bola dia Ada Zulfiandi Masih Zulfiandi Bagus sekali Zulfiandi Masih Zulfiandi Ada Ilham Ilhamuddin Armain Cantik kepada Iban Dimas Iban Dimas Bukan handsball Menurut wasit Dari Malaysia Izwan Pelanggaran Penampilan oleh Wang Hichan Kartu kuning Kartu kuning dari wasit Buang Hichan Ya ini adalah kartu kuning pertama Yang ditemukan oleh Wang Hichan Di turnamen AFC Usia di bawah 19 tahun kali ini Ini menjadi sebuah indikasi Bagaimana ada kepanikan Mulai ada ketakutan Yang ditunjukkan oleh Juara 12 kali Piala Asia Di bawah 19 tahun Pergantian pemain dilakukan Nomor punggung 13 Selteu Sepertinya Ditarik Nomor punggung 11 Buang kencang Ditarik luar Kemudian dimasukkan Nomor punggung 10 Selatnya pemain Nelmong Korea Republik Pemain dengan Nomor punggung 13 Menatnya pemain Nampanya Nomor punggung 13 Selteu Sudikantikan nomor punggung 10 Buang Maksudnya Suh Meong Won Suh Meong Won Ini kita lihat Dalam tayangan ulang Ya Mengenai tangan memang Sebuah tendangan keras Dari Evan Dimas tadi Sangat baik Penampilan Evan Dimas Sejauh ini Para pemain-pemain Garuda Muda Garuda Jaya Lemparan ke dalam Buat Indonesia Nah hilangkan buang Terima kasih Zulfiandi Buang Yuk Ada Piongang Ke kiri dia ada Pak Mingyu Masih Pak Mingyu Ada Putu Gede Bagus sekali Putu Gede Muklis hadirin saya pula Masih Muklis Masih Muklis Oh Ter Kalah cepat dia Dengan Piongang Pak Mingyu Langsung ke depan Orang Cermat Tadi Putu Gede Huang Hichan Striker yang sangat berbahaya ini Berhadapan dengan Sahrul Kurniawan Masih Huang Hichan Masih Huang Langsung ke bawang Selamat gawang Indonesia Malini Pali Evan Dimas Darmono Masih Evan Ada Zulfiandi Tenang saja dia Ada kepada Muhammad Fatur Rahman Hansamu Argi Andong Langsung ke depan Masih Udah kepada Malini Pali Namun lebih dekat Kepada Pak Mingyu Wang Yuk Umban Terbosong Berbahaya Tanya Hampir saja tadi Oh Selamat gawang Indonesia Kim Sin tadi Kurang jemaat Kim Sin Ya Kita lihat tadi Bagaimana serangan Kembali serangan Balik dari Korea Selatan Kemudian Kim Sin Memiliki peluang Memiliki sembatan Sebuah umat yang bagus tadi Tenangan ini Raffi Mordianto Keluar pada saat yang tepat Memutuskan untuk Memotong umat tadi Pemain yang baru masuk Rp10 Dari Kim Ilon tadi Berbahaya dia menekan Raffi Mordianto Harus mendapatkan Perawatan tadi Tapi sebuah keputusan Yang tepat dari Raffi Keluar Memotong bola Memotong pergerakan Dari Sung Mi Ilon Yang sangat berbahaya Kita berharap Tentu Raffi Tidak mendapatkan Sebuah masalah Yang berarti Karena sejauh ini Penampilan Raffi Cukup bagus Cukup memuaskan Kita lihat disini Bung Bagaimana kita lihat Pemisah Umban Terbosan Kepada Lee Siong Won Myung Siong Won Atau Su Hwang Myung Won Berhasil selamatan oleh Raffi Dan tenangan dari Kim Sin tadi Hanya melebar Di samping kanan Gawang Indonesia Selamatlah Gawang Indonesia Skor masih unggul 21 Atas Korea Selatan Nama Mbak Sita Pinjang-Pinjang Muhammad Sahrul Kurniawan Ilah pelatih Pak Sang Ho Dari Korea Selatan Maksudnya Kim Sang Ho Sudah bangun Lagi nampanya Raffi Murdianto Penjaga Gawang Yang berasal dari klub Perserang Banten Menangga Gawang Indonesia Raffi Murdianto Langsung ke depan Ada Piongang Berhasil menang dari Piongang Kurang cermat tadi Suh Myung Won Zulfi Andi Zulfi Andi Berduel dia Argento bagus sekali Cantik sekali Zulfi Andi Langsung ke kiri Ada Ilham Masih Ilham Berduel dengan Kim Jong Min Masih Ilham Masih Ilham Kebelakang lagi Kepada penjaga Wang Lee Song Won Ada Suh Myung Won Wang Hee Chan Empat robosan Kepada Suh Myung Won Ada Han Samu Yang memperanaka Rekafi pertahanan Yang sangat baik Yang ditunjukkan oleh Han Samu tadi Bagaimana dia ikut Membantu pertahanan Segera Melapisi tadi Putu Han Samu Sejauh ini tampil Cukup bagus Inilah striker Yang baru masuk tadi Lempar ke dalam Buat Korea Selatan Kim Jong Min Pada Suh Myung Won Ada Kim Jong Min lagi Masih Kim Jong Min Berduel dia Dengan Ilham Hanya penangan gawang Buat Indonesia Inilah Kim Jong Min Beksayap Korea Selatan Yang Sangat rajin Membantu serangan Serangan yang dilakukan Pada pemain Korea Selatan Bagaimana kita Lihat pemirsa Duel antara Ilham dan Kim Jong Min Dan bola tadi keluar Indonesia Di Piala Asia 19 tahun Sudah pernah 5 kali bertemu Dimana pada tahun 60 Indonesia kalah 42 Dari Korea Selatan Dan di tahun 61 Indonesia bermain 2-2 Dengan Korea Di tahun 62 Indonesia bermain 0-0 Dengan Korea Dan di tahun 67 Indonesia mengalahkan Korea Dengan skor 3-0 Ilham Ilhamuddin Bagus sekali Ilham Masih Ilham Ahai Kurang tinggi tadi Ilham Kembali Muhammad Fatur Rahman Mencuri bola dia Bagus sekali Muhammad Fatur Rahman Zulfi Andi Zulfi Andi Pari Apa yang terjadi Pari di pari Lepas dari penjagaan Gawang Lee Sung Ya kita akui bagaimana Pemain-pemain muda kita Tampil begitu Trengginas Penuh energi Penuh determinasi Diluar itu juga Mereka punya visi Bermain yang luar biasa Pergerakan Perpindahan bola Semuanya berlangsung Dengan semut Semuanya berlangsung Dengan teratur Dan rapi Ini yang menyulitkan Korea Selatan Ini yang membuat Juara 12 kali Dan juara bertahan Harus bekerja sangat keras Bahkan untuk Mengejar ketinggalan mereka Zulfi Andi Pemain asal PS Biren Aceh Yang keluar sementara ini Sebentar untuk mendapatkan Perawatan Kenapa sedikit Mengalami cidra Sim Ji Yuk Sung Myung Wan Maksudnya Pada Sim Ji Yuk Namun Berhasil dimentahkan Tadi oleh Muhammad Sahrul Kurniawan Wang Hichan Da Evan Dimas Piongang Masih Piongang Ke kiri dia Ada Pak Ming Yu Berbahaya Untung saja Dan ada Han Samu Yang memperan Dan ada Lee Song Yeong Hampir saja tercuri Tadi oleh Muklis Hadining Wang Kyu Ada Pak Ming Yu Sung Won Masih Paks Oh pelanggaran Tadi dilakukan oleh Putu Gede Terhadap Suh Myung Wan Kita lihat Kita lihat dalam Dayan ulang Ya Menahan memang Putu Gede Kaki dari Putu Gede Nomor punggung 2 ini Peman yang bisa tampil Dalam 2 posisi Fullback Maupun sebagai Centerback Ketika pertandingan Melawan Filipina Putu Gede Ditempatkan sebagai Centerback Bersama dengan Han Samu Pemirsa Tenangan Bebas Tentu saja Sangat berbahaya Ada Malini Pali Dan juga Muklis Hadining Saifullah Akan dilakukan oleh Pyonggam Berbahaya Tentu saja Lakukan sudah Kemul Gawang Ahai Menyentuh Mister tadi Ilhamuddin Armain Masih ilham Cepat datangnya dia Masih ilham Ilhamuddin Armain Bagus sekali Hargianto Masih Hargianto Didorong tadi Oleh Suh Myung Won Pelanggaran menurut Wasit Amirul Ezwan Dari Malaysia Ilham Suh Myung Won Kita lihat Pemirsa Dia dorongan Walaupun tidak terlalu keras Namun tetap saja Ada sebuah pelanggaran Kita lihat Pemirsa Tayangan ulang Menyentuh Mister tadi Hampir saja Ilhamuddin Armain Ada Muhammad Fatur Rahman Langsung ke depan Masih sudah kepada Muklis Hadining Saifullah Pyonggam Berbahaya Ada Hwang Hican Langsung Wow Hampir saja Lebih dekat Kepada penjaga Untungnya Rafi Mordianto Ya bola seperti ini Yang harus juga Sepadai Bola-bola terupas Yang ditunjukkan oleh Para pemain dari Korea Selatan Kembali Nomor pukung 10 Memberikan ancaman Sung Myung Won sudah dua kali Yang memberikan tekanan Orang cemata diumpan dari Malini Pali kepada Muklis Putu Gede Myung Won Sim Ji Hyuk Masih Sim Ji Hyuk Kepada Hwang Hican Kehilangan bola Hwang Hican Putu Gede Ada Malini Sahrul Kurniawan Pelanggaran tadi dilakukan Namanya Oleh Hwang Hican Inilah Hwang Hican Pengetak Etrik Kegawang Kiripina Walaupun nampaknya kaki Sahrul yang lebih tinggi Bung ya Iya Kita lihat ada pergantian pemain Bung Zulfiandi Ditarik keluar Dimasukkan nomor punggung 11 Hendra Sandi Kunawan Pemain yang memang sering menggantikan posisi Antara Evan Dimas Kemudian Nomor punggung 8 Hargianto Dan adalah spesialis pemain pengganti Hendra Sandi Kunawan Pemain asal Persiraja Banda Aceh Masuk menggantikan Zulfiandi Yang juga dari PS Biren Aceh Dengan bebas Rafi Murdianto Langsung ke depan Pada Mukles Ada Pak Mingyu Sudul Pak Mingyu Ada Sim Ji Hyuk Masih Sim Ji Hyuk Pada Pak Mingyu Ketengah dia kepada Piongang Bagus sekali Piongang Langsung ke depan Ada Kim Shin Berhadapan dengan Muhammad Fatur Rahman Kim Shin Masih Kim Shin Berbahaya Memang terpasang pada Su Pada Huang Hichan Berbahaya datangnya Tendangan Di balik Di balik Untung saja pemirsa Tendangan dari Huang Hichan Hanya melambung di atas Mister Kawan Ya kita lihat bagaimana kembali Ada penyelamatan luar biasa Yang ditujui oleh Raffi Murdianto Kita lihat Ada flip ball Kemudian tendangan balik Dan disini Raffi menjadi penyelamat Raffi menjadi pahlawan Sehingga Indonesia Tetap memimpin 2-1 Raffi Murdianto Penjaga wang terbaik Salah satu penjagaan masa depan Indonesia Menjadi pahlawan dalam adu penalti Di ajang AFF Usia di bawah 19 tahun Di Sidoarjo Menjadi pahlawan dari Indonesia Sehingga menjadi juara AFF Under 19 Raffi Murdianto Masih Ilhamudin Berhasil berat di depan Miu Ilhamudin Ada Mukles Evan Dimas Goal Goal 3-1 Hit it Dari Evan Dimas Goal Goal Indonesia Baik Bengan AFF Evan Dimas Garmono Evan Dimas Evan Dimas Selalu menjadi pahlawan Di saat-saat penting Ini adalah hat-trick kedua Evan Dimas Di kompetisi resmi Evan Dimas juga menjadi pahlawan Indonesia Ketika mencetak 3 gol ke Gawang Thailand Di ajang AFF Usia 19 tahun Ini adalah Ilhamudin Evan Kemudian Evan Dimas dengan kaki kiri Evan Dimas Kita lihat pemirsa Dua permainan yang sangat cantik Diperagakan para pemain Indonesia Hendra Sandi Gunawan Lempan ke dalam Lempan ke dalam buat Indonesia Ini adalah sebuah proses yang luar biasa Semangat Pandang menyerah Skill Keyakinan diri Dan itu adalah sebuah kerjasama Ditunjukkan oleh para pemain muda kita Ini adalah pemain masa depan Membawa nama Indonesia Di pentas Asia Membawa nama Asia Tenggara Sebagai juara bertahan AFF Usia di bawah 19 tahun Dan berpeluang mengalahkan Juara 12 kali Korea Selatan Kita lihat Kita lihat bagaimana pemirsa Aksi individu dari Ilham Bagus sekali Diselesaikan dengan sangat baik Alain Evan Dimas Dharmono Ke pojok kanan Sehingga sulit buat penjaga gawang Lee Siong Won 3-1 Indonesia unggul Atas Korea Pemain Yabes Roni Malaypani Bersiap akan menghentikan Maldini Pali Pencetak 1 gol ke gawang Filipina kemarin Ya Ini adalah pemain yang juga menjadi penyelamat Ketika Indonesia 9 Filipina 2 gol Ini adalah Maldini Pali Pemain yang tampil agresif Tampil sempurna Pemain nomor punggung 15 Pemain kelahiran Januar 27 Januari 95 Drop dari Deportivo Indonesia Maldini Pali Ia pergantian Ia pergantian Yabes Pemain asal Alor Dosa Tenggara Timur Masuk menghentikan Pali Pemain asal Mahujud Sulasi Barat Ia pergantian Yabes Roni Malaypani Pemain dari TV Indonesia Pemain dengan nomor punggung 15 Langgaran dilakukan Langgaran dilakukan Nampaknya oleh Hendra Hendra Sandi Gundawan Terhadap Sim Ji Hyuk Penanganan bebas buat Korea Selatan Kita lihat pemirsa Nampakan dorongan Tapi sebenarnya Sim Ji Hyuk yang mendorong tubuh Penanganan bebas buat Korea Selatan Pyeonggang Akan menghadapi bola nampak Para pemain Korea berkumpul Ke Pyeonggang Lakukan sudah Langsung ke kotak penanti Berbahaya datangnya Abis Ayo Goal pemirsa Goal 3-2 Kita lihat pemirsa Memang sebuah situasi yang berbahaya Sudulan dari Suh Myung Won Sudulan Suh Myung Won Berhasil Menaklukkan penjaga gawah Rafi Mordianto Kita pemirsa Suh Myung Won Membuat Korea Selatan Menipiskan Keterkini lari menjadi 3-2 Tendang dari Sim Ji Hyuk tadi Ya Goal yang tercipta memang Ini sebuah Kelebihan Postur Tentu saja Dari para pemain Korea Selatan Dengan postur yang Di atas rata-rata Pemain Indonesia Membuat mereka punya Kelebihan dalam duel-duel Bola atas seperti ini Kita pikir Pemain Indonesia Harus mulai tenang Harus mulai menjaga ritmo mereka Waktu tinggal beberapa menit Kemenangan tinggal di depan mata Harus dipertahankan Harus diperjuangkan Rafi Mordianto Kita harap lebih fokus Dalam pertandingan Lebih konsentrasi lagi Benturan antara dua pemain tadi nampaknya Sim Ji Hyuk Ada Huang Hichan Terlambat tadi Putu Gede Kembali kepada Sim Ji Hyuk Berbahaya Masuk ke tak penalti Masih Sim Ji Hyuk Putu Gede Telah melewati Lapangan pertandingan Adisional time Empat menit Pak Mingyu akan lakukan Indonesia sementara Unggul Iga Dua Berbahaya Ada Yabes Dibuang tadi oleh Hansamuyama Pranata Ada Huang Kiu Masih Huang Kiu Hargianto Langsung berdepan Ada maksudnya Ilhamudin Armain Namun Lee Song Yeon Lebih dekat Kim Shin tadi Wang Hichan tadi Su Myung Won Langsung Kota penalti Masih sudah kepada Sim Ji Hyuk Duel tadi Ada Muhammad Sahrul Kurniawan Mengguang bola Ada Hargianto Eban Dimas Eban Dimas Dermono Lee Song Won Langsung berdepan Jauh berdepan Maksudnya kepada Won Gyuk Pak Mingyu Kim Su Hyuk Belum dibuang Ternyata berbisa Masih Pak Mingyu Wang Hyuk Berbahaya Berbahaya Ada Hansamuk Yama Pranata Kim Shin Ditekel tadi dengan keras Lee Song Yeon Kebelakang dia Kemana penjaga gawang Lee Song Won Terus Wang Kyuk Sebetulnya Indonesia Tidak boleh terlalu naik Itu hak mereka Indonesia harus bersiap Lee Pyong Gang Ada Hansamuk Langsung ke depan Ada Hendra Sandi Lee Song Yeon Lee Song Yeon Langsung dia kepada Kim Shin Ada Wahabat Ketur Rahman Dibuang tadi oleh Hansamuk Yama Pranata Ya Kalau dari sisi fair play Memang ini adalah sebuah Tidak ada yang salah Dari yang dilakukan oleh Korea Selatan Mereka punya kesempatan Mereka punya peluang Dan memang Wasit mempersilahkan Artinya bahwa Yang dilakukan para peman Kemudian Lebih fokus Lebih menjaga Dan tidak berharap kepada Wasit Benar Kementerian Selatan Tidak salah untuk melakukan hal tersebut Walaupun tidak fair play Dan Indonesia sebetulnya Harus lebih sigap hati-hati Karena itu hak mereka Untuk melanjutkan pertandingan Walaupun tidak sportif Temui Indonesia harus tetap Waspada terhadap Serangan yang mungkin saja Dilakukan para peman Korea Selatan Indonesia Sementara unggul 3-2 Masih terjatuh nampaknya Evan Dimastermono Beberapa detik lagi Beberapa saat lagi Pertandingan Bapak kedua Akan segera berakhir Kita lihat pemirsa Bagaimana protes Pemain-pemain Indonesia Walaupun sebenarnya tidak boleh protes Betul Karena kalau kita lihat Sisi bahwa Bola masih dalam lapangan Kemudian Korea Selatan Memegang bola Dan mereka ingin melanjutkan Tidak ada yang salah Sama seperti ketika ada Pemain cindera Kemudian ditarik keluar 10 lawan 11 Jadi ini justru menjadi Pembelajaran Buat kita Bagaimana sesungguhnya Keputusan tetap ada di Wasit Ketika Wasit Masih mempersilahkan jalan Maka itu akan jalan Wasit akan mengambil keputusan Pada saat-saat Memang dibutuhkan Ya betul Pemain Indonesia Tidak boleh terlalu naif Karena itu memakan hak mereka Walaupun tidak fair play Tidak sportif Yang dilakukan pemain Korea Selatan Sebetulnya pemain Indonesia Harus tetap waspada Walaupun pemain Indonesia Terjatuh Jangan mengharapkan Belas kasihan dari Wasit Lembaran ke dalam Buat Korea Selatan Kim Jong-in Lakukan sudah Okotak penalti Ada Ilhamudin Armain Biongang Kim Sin Tendangan penjuru Berbahaya Berbahaya Indonesia harus hati-hati Bola-bola seperti ini Harus waspada Harus hati-hati Pengawalan harus secara rapi Tidak boleh terlena Para pemain Indonesia Fokus Nampaknya ada pergantian Pemain nomor punggung 6 Yaitu Eban Dimas Darmono Akan digantikan Nomor punggung 30 Yaitu Dio Permana Ini adalah Dio Permana Pemain yang baru masuk Di luar squad juara AFF 2013 lalu Dio Permana Pemain yang memperkuat Persema Malang Ini adalah penampilan pertama Dio Permana Pemain yang punya pengalaman Kita berharap Gawang Indonesia Tetap terjaga Gawang Indonesia Tetap aman Dari tendangan sudut Yang dilakukan oleh Korea Selatan Inilah peluang terakhir Korea Selatan Untuk menyamakan kedudukan Beberapa saat lagi Perlindungan Sekarang berakhir Tendangan penyelubang Korea Selatan Berbahaya datangnya Ditinju tadi Oleh Indonesia Dan bersamaan dengan itu Wasif Dari Malaysia Mohamad Amiwad Iswan Menilpulit panjang Tanda berakhir Pertandingan Bapak kedua Indonesia unggul 3-2 atas Korea Selatan Dan berhak maju Keputahan Vial Vial Asia 2014 Di Myanmar Tahun depan Dengan demikian Indonesia Inilah penampilan pertama Sejak terakhir kami tampil Di 2004 Dan pemirsa Kami akan kembali Ke studio Bersama Bung Ibn Jamil Dan juga Bung Titis Widiat Mokong Yes Kami akan kembali Kami akan kembali Kami akan kembali